Oke, dari start yang paling dasar, dari start yang paling awal, dari awal yang mengawali, mari kita pahami terlebih dulu Microsoft Word versi 2016 ini ya. Nah, untuk cara membuka Microsoft Word itu ada beberapa cara, misalnya kita ketik saja Word di search ini. Nah, nanti ini ada Word 2016. Ini kita klik, maka akan lari ke Microsoft Word. Atau bisa juga lewat all program di sini. Ini kemudian kita lihat Word 2016, di sini ada ya. Itu adalah cara untuk membuka Microsoft Word. Microsoft Word ini, kalau kita ingin ada di dalam, misalnya di taskbar ini, biar nempel kayak begini-begini ini, maka kita, bentar saya tutup dulu aja ya. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Ini awalnya bukan seperti ini. Jadi, awalnya, misalnya ini Word ya. Saya klik yang ini, pintu taskbar. Nah, ini ada di sini. Jadi, sewaktu-waktu kalau kita butuh Microsoft Word, kita tinggal tekan seperti ini. Nah, itu adalah cara untuk masuk ke Microsoft Word. Oke, ini adalah Microsoft Word. Kita masuk ke sini aja ya. Oke, sekarang kita belajar user interface-nya. Kita lihat di atas ini. Nah, ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, kalau yang di sini, yang besar ini, panjang ini, ini namanya menu Rebound. Dan navigation ini, ini namanya Navigation Panel. Lalu, untuk yang di bawah ini, ada Pack 1, Off 1, No Word, dan sebagainya. Ini adalah status bar. Kadang di sebelah kanan di sini, ini ada yang ini namanya panel kanan. Misalnya, begini misalnya. Nah, ini ada di sini, ini namanya panel kanan ya. Oke, itu untuk user interface-nya. Untuk keluar, kita juga bisa memakai ini. Bentar, sebelum kita keluar, kita belajar untuk nge-save-nya ya. Ini adalah dokumen 1, ada tulisannya di sini. Kalau kita save biasa, maka Misalnya, dokumen 1 ya. Oke, kalau kita habis nge-tick, kemudian kita save seperti ini, maka ini akan lari ke dokumen 1. Tapi kalau kita ingin save di tempat yang, di file yang berbeda namanya, maka kita pakai save as ini. Oke, kita pakai nama dokumen 2 misalnya. Nah, maka ini kita lihat, ini namanya dokumen 2. Itu adalah cara menyimpan dokumen. Di save as ini ada banyak pilihan ya. Misalnya, kita lihat di sini. Ini ada word dokumen, word macro enable dokumen, dan seterusnya. Bahkan kita bisa menyimpan filenya itu dalam bentuk pdf. Dalam bentuk word 97 versi di bawah 2016, dan seterusnya. Ini adalah pilihan-pilihannya. Oke, itu adalah cara menyimpan dokumen Microsoft Word. jika ingin kita keluar misalnya, ya kita tinggal tekan close ini. Atau kita minimize misalnya, ini bisa nanti ada di sini. Kita buka lagi misalnya. Seperti itu, ya. Kalau di sini kan ada misalnya, clipboard misalnya. Ini dalam satu paket ini, ini namanya group clipboard. Ya. Kalau yang dalam satu paket ini, namanya groupboard. Ya. Sedangkan untuk tulisan file, home, insert, design, layout, referensi, mailing, ini. Ini namanya tab. Ya. Dan ini, di sini ada ini namanya menu launcher. Ada tombol kecil di sini. Kalau kita klik, akan keluar seperti ini. Begitu juga dengan ini. Ini menu launcher, ya. Untuk ekstensi dari Microsoft Word. Kalau biasanya kita mengenal misalnya MP3, misalnya. Itu kan untuk file audio atau musik. Kalau kita pernah melihat XLSX, misalnya, itu adalah untuk Microsoft Excel. Nah, kalau untuk Microsoft Word, itu adalah DOCX. Artinya, ketika kalian melihat flash disk kalian atau file-file kalian itu XLSX-nya bukan DOCX, padahal di sana adalah file Microsoft Word. Misalnya, berganti menjadi .exe, misalnya. Aplikasi seperti ini. Maka, ini sudah dipastikan bahwa itu adalah virus. kalau itu adalah jenis ekstensi dari Microsoft Word. Maka, Microsoft Word itu dari 2007 hingga sekarang itu hanya memiliki 4 file extension secara default, ya. Kalau dokumen, itu DOCX ini. Kalau makro enable dokumen, itu DOCM. kalau template, DODX, misalnya. Kalau makro enable template, itu DODM. Kenapa kita perlu mengenali ekstensi seperti ini? Ya, itu tadi agar kita tidak salah ketika mengklik dokumen. Siapa tahu itu adalah virus, segala macam. nah, sejak versi 2007, Microsoft Office itu menggunakan format file yang disebut OpenXML, ya. OpenXML, bahasa standar web. Itulah mengapa ada penambahan huruf X, ya. Pada ekstensi file Microsoft Office versi 2007 ke atas. Karena sebagaimana yang kita tahu, 2007 ke bawah itu kan file-nya DOC begini, biasanya, kan, ya. Tapi sekarang menjadi DOCX. Nah, keunggulan dari file Microsoft Office berbasis XML itu yang pertama, file otomatis terkompresi, sehingga ukuran file itu menjadi relatif lebih kecil, gitu, ya. Dan yang kedua, struktur file-file pendukungnya tetap terjaga. Yang ketiga, modifikasi informasi dokumen lebih mudah. Yang keempat, mudah dalam integrasi data antara aplikasi. Kemudian yang kelima, itu akan memudahkan kita dalam membedakan dokumen yang berisi atau bebas dari makro. Nah, begini aja, misalnya, tadi dokumen ini, ya. Bentar. misalnya ini. Kita lihat, kita buka pakai Winrar. Kita lihat. Di dalamnya Microsoft Word itu ada ada file-file seperti ini. Meskipun demikian, ini kita bisa menyimpan dokumen kita itu dalam format yang kita inginkan, seperti, ya, DOC, atau Word 2000, Word-word sebelum 2016, gitu ya, atau RTF, Rich X format, bahkan ke PDF, portable document format. Oke, mungkin itu dulu untuk memahami sedikit mengenai Microsoft Word. selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengelolaan versi dokumen. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.